Terlihat antrian keluarga warga binaan yang ingin memasuki lapas saat lebaran tahun ini. Keluarga yang ingin berkunjung tetap dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Untuk kunjungan saat lebaran, pihak lapas mengaku memberikan perpanjangan waktu dibandingkan pada hari biasanya. Yang mana pada hari biasa kunjungan dimulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Sedangkan saat lebaran, jam kunjungan diperpanjang hingga pukul 5 sore. Saat diwawancarai, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanjung, Herliadi mengungkapkan saat lebaran kunjungan keluarga mengalami peningkatan. Untuk menjaga keamanan, pihaknya telah meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Tentunya pengamanan pasti lebih dipergetat. Karena kan banyak pengunjung, ya kita tidak tahu namanya keamanan ini kan setiap waktu bisa berubah. Sehingga kita sudah siapkan, kita minta bantuan dari polres mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dari luar. Tapi kalau dari dalam, tidak cukup dengan keamanan dari luar sendiri. Hingga hari ketiga masa kunjungan lebaran, terdata sebanyak 500 orang berkumpul dengan salah satu keluarganya yang sedang menjalani masa tahanan di lapas kelas 3 Tanjung. Rulian Di Rahman, TV Tabalong melaporkan.